Jangan lupa subscribe youtube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Kembali bersama kami pemirsa ribuan kartu tanda penduduk milik warga yang terjaring razia menumpuk di kantor Kejaksaan Negeri Sidoarjo, Jawa Timur. KTP-KTP tersebut tidak diambil oleh pemiliknya meski telah disita beberapa bulan. Satu persatu pelanggar protokol kesehatan yang terjaring razia ini, antre membayar denda. Mereka membayar denda setelah menjalani sidang tindak pidana ringan. Denda pelanggar protokol kesehatan rata-rata 100 ribu rupiah. Jika tak menghadiri sidang, uang denda naik menjadi 150 ribu hingga 200 ribu rupiah. Hingga kini masih ada 4.900 KTP warga yang menumpuk di kantor Kejaksaan Negeri Sidoarjo dan belum diambil pemiliknya. KTP milik warga menumpuk sejak beberapa bulan lalu. Pada depan memang ini harus dicarikan solusi ya. Oleh mana penyelesaiannya, kemungkinan yang bisa kita lakukan yaitu melalui pendekatan, melalui bekerjasama dengan para desa. Selama pandemi COVID-19, warga yang terjaring operasi prokes di wilayah Sidoarjo sebanyak 16 ribu orang. Uang denda dari para pelanggar protokol kesehatan, baik warga maupun pemilik tempat usaha, hingga saat ini mencapai 1,6 miliar rupiah. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, AI News, melaporkan. Terima kasih.